Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya ingin mengingatkan bahwa Asian Game maupun Asian Paragame di 2018 telah sukses kita setenggarakan. Ini membuka rasa percaya diri, juga membuka mata dunia bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam event internasional. Oleh sebab itu, 2018 kita secara resmi telah mencalonkan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di tahun 2032. Dan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 kita harus bersaing dengan Australia, dengan Jerman, dengan unifikasi Korea, dengan Qatar, dengan RRT, dan India. Untuk itu, beberapa hal perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa untuk menjadi tuan rumah Olimpiade ini bukan sesuatu untuk gagahan, tapi salah satu cara untuk meningkatkan citra dan martabat bangsa. Karena itu, pencalonan ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk menata diri, untuk memperbaiki berbagai hal yang selama ini masih kurang, mulai dari penyiapan infrastruktur keolahragaan, kemudian yang berkaitan dengan prestasi atlet, peningkatan visibilitas global sebagai kota penyelenggara, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya juga mendapatkan laporan bahwa IOC sekarang ini menetapkan norma baru yang untuk tuan rumah Olimpiade yang lebih sederhana dan remat biaya. Saya kira ini baik dan norma baru ini penting untuk dipelajari dan diadaptasi. Dan kelihatannya filosofi yang baru ini Olimpiade bukan lagi untuk menunjukkan biaya kemewahan, tetapi sejauh mana kreativitas, inovasi itu bisa dilakukan dalam mengimplementasikan norma baru yang diharapkan lebih hibat biaya dan lebih sederhana. Yang ketiga, saya minta roadmap pencalonan kita untuk tuan rumah 2032 ini betul-betul disiapkan dengan baik berdasarkan timeline yang telah ditetapkan oleh IOC. Ini penentuan tuan rumah ini akan ditetapkan ini di 2024, dan proses seleksi ini dimulai selambat-lambatnya 2023. Ini yang perlu saya kira roadmap-nya perlu disiapkan. Saya rasa itu sebagai pengantar. Terima kasih. . Terima kasih. Terima kasih.